Bersambung Libur bersama dalam rangka merayakan Idul Fitri 1437 Hijriah yang diberikan kepada PNS untuk berlebaran di Kampung Halaman sejak tanggal 2 hingga 10 Juli. Menurut Sekdamorujambi, imbang jaya dirasa sudah sangat cukup. Namun jika tetap ada PNS yang menambah libur karena alasan yang tidak jelas, PNS yang bersangkutan dipastikan akan mendapat sanksi tegas. Sanksi yang ditetapkan berupa sanksi teguran, peringatan, hingga pemencatan sesuai dengan PP53, tak hanya itu sesuai aturan PNS yang bisa mengajukan izin cuti juga hanya 5% dari jumlah PNS di tiap-tiap SKPD. Surat edaran Gubernur juga sudah ada, dari Mempah juga sudah ada. SKPD sudah kita tahu, antipati kita ingatkan, hanya 5% dari jumlah pegawai mereka yang diberikan izin untuk cuti, sisanya tidak. Untuk itu, bagi yang tidak mendapat cuti, tetapi mereka harus masuk ke patah-patah.